Intro Pemirsa, jumpa lagi di Michael Sanger Channel Ada 2 topik menarik dibahas dalam video ini Kita ketahui bersama bahwa jelang sisa-sisa pertandingan antara 4 klub teratas La Liga musim ini Menjadi trending topik dunia sepak bola Demikian pula dengan capaian prestasi yang diukil oleh Leo Messi Yang mana ia telah mencatatkan 50 gol free kick Dari tahun 2008 hingga 2021 Selama ia mengenakan jersey Blaugrana Jangan skip video ini agar setiap video informasi tidak akan terlewatkan Selamat menonton Intro Pemirsa tidaklah salah jika pecinta sepak bola Masih meragukan apakah Barcelona mampu mengukir sejarah lagi Memenangkan titel La Liga musim ini Sebab jalan akhir 4 laga tersisa Posisi Barcelona sekarang bertengger di peringkat 3 Di bawah Atletico dan Real Madrid Dengan jarak 2 poin Nah pemirsa jika kita tengok ke belakang tepatnya 29 tahun yang lalu Ternyata situasi musim 2020-2021 ini sama dengan yang terjadi Di saat situasi 29 tahun silam Pada nuansa musim 1991-192 Kala itu pelatih Ronald Koeman adalah bagian dari skuad FC Barcelona Barca mengakhiri match day ke 34 dengan 47 poin Barca hanya tertinggal 2 poin dari pemuncak kelas main saat itu Yaitu Real Madrid dengan 49 poin Dan Atletico Madrid di urutan kedua dengan 48 poin Sempat ada optimis dan pesimis di kalangan fans Saat Barcelona diperhadapkan dengan poin kala itu Sepertinya harapan lebih kecil dengan hasil sementara FC Barcelona kala itu Namun tidak disangka akhirnya Barcelona Dinobatkan sebagai juara di akhir musim yang menegangkan itu Saat itu Real Madrid kalah dari Tenerife Dan FC Barcelona menang atas Atletic Club di Camp Nou pada pertandingan terakhir Saat itu pula Barca memiliki alasan ganda untuk merayakannya Setelah sebelumnya mereka memenangkan Piala Eropa di Wembley Selain itu pula Sejala mencatat tepatnya pada musim 1952-53 silam Barca pernah juga tertinggal 2 poin di bawah pemimpin kelas main Valencia Dengan 4 pertandingan tersisa Dan akhirnya mereka pun memenangkan gelar Nah pemirsa mari kita bandingkan dengan nuansa musim 2020-2021 sekarang Yang mana Atletico Madrid memiliki 76 poin Real Madrid 74 poin Dan FC Barcelona 74 poin Dan Sevilla 70 poin Yang memisahkan jarak 6 poin dari top klasmen ke yang paling bawah klasmen Untuk menuju akhir pekan yang penting untuk musim La Liga Dua pertandingan menampilkan keempat tim yang terlibat dalam pertandingan head-to-head Pada hari Sabtu pukul 16.15 waktu Spanyol Yang mana Barca akan menjamu Atletico Madrid di Camp Nou Sementara pada hari Minggu pukul 21 waktu Spanyol Real Madrid akan menjamu Sevilla di Vilda Bebas Jadi pemirsa Melihat kesamaan antara musim ini dan musim yang lalu tersebut Semoga Barca bisa comeback sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun silam Kayaknya Barca sudah biasa melalui perjuangan-perjuangan berat perdahulu Dan akhirnya mampu mengukir kemenangan di akhirnya Semoga saja remontanda bisa terulang lagi ya Jadi Barcelona akan memenangkan La Liga musim 2020-2021 ini Dengan syarat yang pertama Mereka harus menyapu bersih 4 pertandingan tersisa Dan yang kedua Jika Real Madrid gagal memenangkan salah satu pertandingan tersisa Berita selanjutnya Capaian demi capaian telah diukir oleh Leo Messi Setelah Messi menyerangkan golnya di Gawang Valencia beberapa hari lalu Tercatat bahwa Sang Katien telah mengukir 50 gol free kick Berikut ini adalah catatan dan cuplikan gol-gol tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!